Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Irsep, saya dari RR Sport Riga 2000 Bandung RR Sport Riga 2000 Bandung adalah salah satu reaktor nuklir yang diperuntukkan untuk riset yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1965 Ini adalah salah satu reaktor ataupun reaktor pertama yang berdiri di Indonesia dan pada saat ini mempunyai kapasitas operasi hingga 2 megawatt Dan reaktor ini memiliki beberapa sistem yang sebenarnya adalah sistem-sistem yang harusnya ada dalam suatu reaktor nuklir Sistem tersebut adalah sistem dari interior reaktor itu sendiri Kemudian yang kedua adalah sistem elektroniknya Kemudian sistem peningin Dan juga ada beberapa fitur-fitur ataupun sistem keselamatan yang nantinya akan saya coba jelaskan dalam keputusan video kali ini Dan disini kita bisa melihat ini adalah Saya sedang berada di ruang kendali utama atau RKU ataupun Pempro Room Dan disini ada di mana para operator mengoperasikan reaktor ini Dan bisa di lihat disini ada katini-katini reaktor Indonesia Ada Ibu Puji dan Ibu Neni Kemudian disini juga ada operator-operator ada Pak Falah dan Pak Ishak Kemudian sistem yang akan diaktifkan adalah sistem ventilasi udara Sistem berikutnya yang dihidupkan adalah sistem pendingin reaktor Sistem pendingin ini terbagi dua yaitu sistem pendingin sekundar dan sistem pendingin primat Sistem pendingin ini berfungsi untuk mengeluarkan panas Karena pada konsepnya reaktor riset itu berbeda dengan reaktor daya Di mana reaktor riset tidak membutuhkan panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir ini Lalu bagaimana suatu reaktor nuklir itu bekerja Reaktor nuklir pada dasarnya mirip seperti tabung reaksi Di mana pada suatu tabung reaksi kita akan mereaksikan suatu bahan-bahan ataupun material Nah disini kita bisa menganalogikan tabung reaksi tersebut adalah tanki reaktor Dan bahan-bahan yang kita reaksikan tadi adalah elemen bakar ataupun uranium-uranium yang kita susun dalam bentuk bahan bakar Ataupun elemen bakar yang kita susun di dalam teras reaktor Kemudian sampel-sampel yang telah kita masukkan tadi itu kita letakkan di antara bahan bakar ataupun uranium-uranium yang akan kita reaksikan tadi Oke baik, ini adalah kondisi di mana reaktor sudah beroperasi Dan kita bisa melihat disini ada yang disebut dengan fenomena yang namanya fenomena serentor Uranium yang telah bereaksi itu akhirnya menghasilkan neutron Dan neutronnya itu bertabrakan dengan air yang sebagai moderatornya sehingga mengimbulkan cahaya biru Jadi itulah proses terakhir dari proses iradiasi yang ada di reaktor Triga 2000 Bandung Di mana pada proses ini kita mengeluarkan sampel-sampel yang sudah kita masukkan di awal Nah sampel-sampel tersebut telah diiradiasi dan dikeluarkan lagi Setelah dikeluarkan sampel-sampel tersebut akan diproses oleh beberapa peneliti untuk berbagai kepentingan penelitian yang berhubungan dengan dunia penelitian itu sendiri Pada akhirnya sampel tersebut kita keluarkan dan dipindahkan ke tempat pemrosesan berikutnya Jadi itulah sekilas tahapan-tahapan dari proses ataupun proses iradiasi Di mana iradiasi itu sendiri, iradiasi sampel ini adalah salah satu pemanfaatan dari reaktor Triga 2000 Bandung Semoga bermanfaat dan mendapatkan berbagai ilmu ataupun informasi-informasi menarik terkait reaktor riset pertama di Indonesia ini Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh